Intro Sobat lahan sempit, salam satu hobi Seperti kita ketahui bersama, dalam dunia ayam hobi Stamina serta nafas ayam merupakan salah satu faktor kunci untuk mendapatkan performa yang maksimal Karena sebagus apapun postur tubuh, katurangan, serta karakter ayam yang kita pelihara Apabila tidak ditunjang dengan stamina serta nafas yang bagus, maka semua itu akan sia-sia Setiap peternak atau penghobi, pastinya memiliki cara tersendiri untuk merawat dan melatih nafas ayamnya Agar maksimal, serta tidak drop secara fisik, dan tenaganya terkuras abis Namun selain pola perawatan yang baik dan benar, ada suplemen tambahan yang bisa sobat berikan Agar latihan serta rawatan yang diberikan membuahkan hasil yang maksimal Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, kami akan berbagi informasi mengenai suplemen untuk menguatkan nafas Serta stamina ayam yang kita pelihara Namun, sebelum masuk ke topik utama, alangkah lebih baiknya jika sobat juga memahami beberapa faktor yang menyebabkan nafas ayam tidak bisa maksimal Karena, ada sebagian ayam meskipun sudah diberikan perawatan dengan berbagai cara, tetapi tetap saja tidak ada perubahan Jika sobat juga mengalami hal serupa, kemungkinan ayam yang sobat pelihara tersebut termasuk ke dalam kategori yang akan kami sebutkan berikut Pertama, faktor keturunan Penyebab nafas ayam kurang maksimal yang pertama adalah faktor keturunan Kami sarankan, dalam memilih ayam hobi, kita harus teliti dalam menyeleksi ayam yang akan kita pilih Terutama, kita harus tahu dari silsila ayam yang akan kita pilih Karena indukan yang kurang bagus, hampir pasti akan mewarisi gen yang kurang bagus pula Begitu pula sebaliknya, hal tersebut akan susah untuk mempunyai performa yang maksimal Meskipun diberikan perawatan dengan berbagai cara Kedua, faktor salah pola perawatan, sebagus apapun ayam yang kita pelihara Bila perawatan dan pemberian jamu yang kita berikan keliru, maka akan berakibat fatal terhadap performa ayam tersebut Sebenarnya, pemberian pola perawatan yang keliru, masih bisa kita upayakan dengan memberikan perawatan yang maksimal Namun, tentu saja membutuhkan waktu yang relatif lama, yakni sekitar 1-2 bulan hingga ayam bisa membaik Ketiga, faktor cedera yang belum pulih Penyebab nafas ayam kurang maksimal yang terakhir yaitu Dikarenakan dalam kondisi cedera ataupun proses pemulihan Meskipun secara visual ayam terlihat baik-baik saja Namun jika terdapat luka di bagian dalam tubuhnya, maka dipastikan performanya tidak akan maksimal Bahkan ayam akan lari tanpa sebab Itulah beberapa faktor penyebab nafas serta stamina ayam kurang maksimal Kemudian, bagaimana cara membuat stamina dan nafas ayam agar maksimal Simak terus video ini hingga selesai Seperti yang sudah kami jelaskan sebelumnya Bahwa untuk mendapatkan performa yang bagus, stamina yang bagus, serta nafas yang maksimal Tidak cukup dengan hanya memberikan perawatan yang baik dan benar Akan tetapi, sobat juga perlu memberikan suplemen tambahan Agar pola perawatan yang sudah kita terapkan membuahkan hasil yang maksimal seperti yang kita inginkan Ada dua jenis suplemen atau jamu yang bisa kita berikan Yang mana, kedua suplemen tersebut mempunyai fungsi yang berbeda Yakni, untuk memaksimalkan nafas dan meningkatkan stamina Berikut beberapa bahan serta cara pembuatannya Pertama, suplemen atau jamu untuk memaksimalkan stamina Bahan-bahannya antara lain Madu 1 saset, daun jeruk purut 5 lembar, cabai 5 buah, 1 sendok teh merica, dan 1 ekor lele matang Cara membuatnya ialah, siapkan lele yang sudah matang, lalu lumatkan dengan madu Tumbuk daun jeruk, cabai, dan merica hingga halus Kemudian, campurkan bahan-bahan tersebut hingga membentuk adonan Selanjutnya, bentuk bulat kecil atau memanjang 1-2 cm dan jemur hingga kering Berikan suplemen atau jamu tersebut kepada ayam setiap hari Kedua, suplemen atau jamu untuk memaksimalkan nafas Bahan-bahannya antara lain Asam jawa 1 bungkus, gula aren 100-200 gram, temu kunci 1-2 ruas, dan air bersih 1 gelas besar Cara pembuatannya pun cukup mudah Pertama-tama, haluskan semua bahan dengan blender atau ditumbuk, siapkan panci dengan air bersih 1 gelas besar Rebus hingga mendidih dan diamkan sampai hangat atau dingin, minumkan air rebusan tersebut kepada ayam peliharaan sobat Jika sobat ingin membuatnya dalam bentuk adonan, sobat bisa menambahkan telur, konsentrat atau bahan lainnya Agar tekstur bisa dibentuk serta mudah dikeringkan Untuk suplemen atau jamu memaksimalkan nafas tersebut, pemberiannya cukup 1-2 kali saja dalam seminggu Demikian penjelasan singkat cara meningkatkan stamina serta memaksimalkan nafas ayam Jika sobat mempunyai cara yang berbeda, silahkan tulis di kolom komentar Terima kasih telah menonton!